Tiba-tiba di 23 ribu kaki itu tau-tau mati dua-duanya mesinnya. Mesinnya mati dua-duanya? Mesinnya mati dua-duanya. Miracle of Light. Apa yang dialami sosok yang satu ini membuatnya semakin mendekatkan kepada Maha Pencipta. Beliau adalah Captain Abdul Rozak. Selamat datang, Cap. Di obrol aviasi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya, Cap. Alhamdulillah. Ini ada dua kejadian penting dalam hidup Captain yang membuat kita semua mendengarnya begitu terpana, Cap. Boleh diceritakan, Cap, kejadian apa yang menempah? Captain Abdul Rozak. Ya, yang pertama adalah pada tanggal 16 Januari 2002 yang lalu. Pada saat itu saya terbang dari Mataram menuju ke Yogyakarta. Dan di dalam perjalanan itu kurang lebih di atas kota Blora. Dan dalam ketigian 23 ribu kaki. Waktu itu saya masuk awan cuaca yang begitu jelek. Dan kemudian pada saat itu sudah mulai turun. Sudah itu. Waktu itu pakai pesawat apa, Cap? Pesawat Boeing 737, klasik 300. 737, seri klasik Cap ya? Ya, klasik ya. Itu kalau nggak salah ada seri 300, 400, 500 ya? Betul, ya. Jadi waktu itu saya pakai klasik yang 300. Seri 300? Ya. Oke, kemudian? Kemudian saat itu dari ketinggian 31 ribu kaki saya suruh turun ke 28 ribu kaki. Karena waktu itu ada traffic di situ. Oh, ada traffic. Kemudian begitu sudah turun kemudian arah ke Blora menuju ke Purwo. Dan di dalam, apa namanya, di tempat itu sudah banyak sekali awan. Kita sudah persiapkan untuk masuk cuaca yang kurang baik itu tadi. Oh, kurang baik. Jadi tadinya cuacanya bagus perjalanan dari Lombok gitu. Selaparang itu bandara Lombok ya gitu ya. Iya, Lombok. Ketika pada saat menurunkan pesawat kemudian masuk ke cuaca jelek gitu. Cuaca jelek. Oh, baik. Jadi saat itu memang, apa namanya, weather radernya kan seri 300 itu kurang bagus ya. Oh, oke. Untuk setting dari weather radernya sendiri. Jadi memang, apa ya, weather radernya sendiri tuh, dan ini kurang bagus gitu. Maksudnya kurang bagus itu, kadang itu menangkap cuaca yang di depan itu bagus, kemudian kadang-kadang hilang lagi. Baku silang lagi. Oh, baik. Maka dari jauh itu sudah saya setting bahwa di posisi plura itu menuju ke Purwo itu, saya sudah tahu, oh, disinilah kira-kira di antara apa namanya, awan-awan yang begitu tebal itu, saya bisa lewat sini. Jadi dari jauh sudah saya set dan saya arahkan ke yang tipis lah. Oh, jadi kalau weather radernya itu memang penampakannya ada warna-warna tertentu atau bagaimana? Tuh, jadi ada warna, ada hijau, ada magenta, ada merah. Nah, itu pada saat itu, apa namanya, antara hijau dan merah lah. Jadi sudah, apa namanya, sudah setting weather radernya sendiri di, saya perkirakan itu tipis gitu. Tetapi sekali lagi bahwa setting dari weather radernya sendiri itu kurang bagus. Karena memang masih manual ya, kalau nggak salah, di jaman itu, di tahun 2002 itu, sistem daripada weather radernya untuk penghadapan ke atas dan ke bawahnya secara manual ya. Betul, secara manual. Jadi, apa namanya, agak susah itu settingnya. Kemudian, apa namanya, dan ditambah lagi, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Ini yang, apa namanya, yang mengibatkan saya harus, mana nih kira-kira awan itu yang paling tipis, paling goyangannya tidak begitu keras. Tetapi begitu, saya masuk di awan yang begitu, saya perkirakan tadi tipis, ternyata begitu saya lihat weather radernya, merah semua. Jadi, wah, ini merahnya gitu ya. Jadi, aduh, sudah, seperti kayak orang masuk di suatu sumur, begitu sudah masuk di sumur, sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi, akhirnya, ya sudah, kemana-mana lagi. Ya, akhirnya waktu itu, memang pada saat, kan, di dalam prosedur, apa namanya, kita mau masuk, turbulent itu kan kita, apa namanya, kecepatan kita kurangin. Kemudian, ada yang namanya engine anti-ice, kita kasih engine anti-ice, supaya nanti ice yang di engine maupun yang di wing itu bisa hilang, gitu kan. Kita juga sudah. Itu sebagai antisipasi ya, ketika kamu masuk cuaca buruk, kita harus lakukan atau menyalakan itu ya, sistem itu ya. Betul, ya. Jadi, semua sudah bersiapkan, kemudian, sebetulnya kita sudah on-kan, kemudian sudah, apa namanya, sebelum masuk itu sudah kita persiapkan semua. Nah, tiba-tiba di 23 ribu kaki itu, tau-tau, mati dua-duanya mesinnya. Mesinnya mati dua-duanya? Mesinnya mati dua-duanya. Begitu, masih mati dua-duanya. Co-pilotnya itu, saat itu dia yang lihat, pulse engine flame out, kan. Jadi, dia cerita bahwa mesin dua-duanya mati. Nah, begitu mesin dua-duanya mati, saya waktu itu, action saya, kan harusnya take action gitu ya. Tetapi, saya masih agak ragu-ragu karena apakah ini mati beneran atau enggak. Begitu, dia bilang, apa namanya, pulse engine flame out, kemudian saya lihat, wah, ternyata bener. Memang agak susah gitu ya, Keb, kalau dalam kondisi pesawat menurun, mengidentifikasinya agak, ini ya, agak sulit. Ada dua ya, jadi mesin mati dua-duanya, atau total elektrikalnya mati, itu hampir sama. Hampir mirip-mirip, ya. Yang terjadi atau simptomnya seperti itu, ya. Ya, betul, jadi, apakah ini mati atau elektrikalnya yang mati? Nah, setelah saya confirm beneran, kemudian, wah, bener, ini ya, mati. Kemudian saya bilang, take action, kemudian FO-nya action, setelah action. Mengerjakan prosedur untuk engine mati tersebut ya? Ya, engine mati tersebut, untuk dinyalakan kembali, kemudian, setelah prosedur itu semua itu, nah, di dalam prosedur itu, tidak perlu, apa namanya, mesinnya nunggu untuk hidup, harus langsung dia, apa namanya, menyalakan standby generator. Standby generator itu maksudnya standby listrik gitu ya? Ya, betul. Oh, standby listrik ya? Ya, listriknya supaya nanti bisa mendapatkan listrik yang lain karena sudah mati ya. Oh, baik. Jadi, tidak perlu nunggu dia mesinnya. Tapi pada saat itu berarti kondisi pesawatnya gelap atau memang ada standby generator atau bagaimana? Waktu dia mati itu belum gelap. Oh, belum gelap. Belum, 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 jadi masih, masih, masih itulah, masih, apa namanya, proses dari hidup ke mati itu kan masuk prosedur ya. Tapi begitu, apa namanya, setelah dia nyalain nggak mau, kemudian standby listriknya tadi dinyalain, setelah dinyalain, itu bukannya, apa namanya, listriknya bagus, tetapi karena, kalau saya lihat itu, di atas ini kan ada yang namanya untuk melihat baterai ya, baterainya berapa volt. Maksudnya buat baterai voltage gitu ya? Betul, voltage-nya berapa gitu ya? Ya, baterai voltnya bagus, 22 volt gitu kan. Kemudian, begitu, apa namanya, setelah dinyalakan mesinnya lagi itu, tidak mau nyala, kemudian, eh, dia menyalakan standby electrical tadi itu. Standby electrical itu yang disebut, eh, APU itu ya? Betul, ya, Axel Provinit, ya. Axel Provinit, ya, baik-baik. Setelah dinyalain itu, bukannya menambah bagus, tapi, karena baterainya tidak kuat, maka, akhirnya mati semua. Akhirnya baterai pun mati semua? Akhirnya mati semua. Dan, semua jenis mati semua. Air gelap semua. Selap semua, iya. Waktu itu masih di dalam awan saya. Jadi, saya enggak bawa posisi, ya, posisi tahulah. Setelah, saya akan di Bluray menuju ke Purwoyah. Ya, ya. Purwoyah, Purwoyah, Purwoyah. Dari itu, ya, misalnya. Kalau enggak salah, di antara itu pun juga ada gunung, ya, kebetulnya. Kalau enggak salah, ya, di antara jalur menuju, antara menuju ke Yogyakarta itu di kiri kanan, atau ada gunung. Ya, ada gunung. Kemudian, kan, saya enggak berani ke kiri, soalnya ke kiri, ke Iswah Yudi. Oh, militer, ya, militer area itu, ya, militer area itu, ya. Kita enggak boleh masuk ke situ. Oh, enggak boleh masuk ke situ. Karena memang kalau kita masuk, kita harus minta izin dulu. Oh, baik, baik. Dan saat itu memang kondisi cuacanya hampir semuanya bersama-sama. Semua, kalaupun saya ke kiri, ke, apa, na, eh, bandara Iswah Yudi itu, ya, sama aja. Sama aja. Karena memang cuacanya merata, gitu, ya. Merata, ya, betul. Nah, begitu setelah, apa namanya, mati semua, kemudian, eh, go pilotnya ngambil emergency checklist. Di dalam pesawat itu ada emergency checklist yang tebelnya kira-kira segini, gitu, tebelnya. Kemudian, eh, itu buku semua prosedur, ya? Buku semua prosedur ada di situ. Oh, oke. Dan, eh, tadi kan pada saat menyalakan mesin lagi, itu kan memory item, ya. Jadi harus hafal. Harus hafal. Oh, jadi pilot harus hafal prosedur itu, ya? Tuh, harus hafal prosedur itu. Nah, setelah, apa, dia lakukan semua tidak berhasil, maka, apakah hafalan itu ada yang lupa atau enggak, maka dia ambil yang nama checklist. Oh, harus cross-check dengan tadi buku tersebut, ya? Betul. Kemudian, setelah di-cross-check, satu-satu dibaca, tidak ada yang kelewat di situ. Kemudian, setelah tidak ada yang kelewat, sudah mati semua. Kemudian, saat ini gliding, gitu. Gliding, kemudian, eh, apa namanya, kita masih di dalam awan. Dan, begitu, kira-kira, ya, sekitar 8.000 feet itu, 8.000 kaki itu, saya bisa keluar dari, apa namanya, dari awan itu. Oh, dari awan tersebut. Dari awan tersebut, ya. Jadi, dari 23.000 ke 8.000 itu, sekitar, di 3-5 menit lah, kira-kira. Karena, kan, memang sudah nggak ada. Jadi, pesawat itu melayang begitu saja, ya? Betul, melayang, ya, ya, betul. Jadi, begitu secepatnya, ya, dari 23.000 sampai 8.000 itu, sangat cepat sekali. Dan, waktu 23.000 sampai 8.000 itu, kami masih berada di awan. Jadi, kita nggak tahu. Benar, nggak bisa lihat ada di mana, ini ya. Mau kemana, pesawatnya juga susah, ya, gitu. Iya, betul. Begitu, sudah keluar dari awan. Kemudian, kopal saya, rupanya dia, eh, apa namanya, eh, nggak tahu. Pada, mungkin dulu dia pernah terbang di Raisu, dia, dia, apa namanya, dia tahu posisinya. Dia bilang, ini, kita di Klaten, kita di Klaten, bilang gitu. Oh, jadi, kopalatnya sendiri, waktu itu mengetahui di erasi kita dari situ. Terus, saya kan begini, kalau di Klaten, mau ngapain, saya bilang gitu. Dia bingung juga, iya. Mungkin perkiraan dia, kalau di Klaten, dekat bandara di Sumarmo, di Solo. Tapi, waktu saya nggak lihat sama sekali. Sebelum menuju ke situ, gini, jadi, apa namanya, ya, Namanya, sudah mati semua, ya, kita tinggal, ya, hidup itu antara, ya, tinggal 10-15 persen lah, ya. Pada saat itu, beratnya, berat pesawat itu 54 ton. 54 ton. Kemudian, penumpangnya 54. Jadi, ya, nggak begitu penuh sih, ya. Tetapi, bisa dibayangkan dengan 54 ton itu, apa namanya, Melayang terus. Melayang terus, seperti itu, ya, seperti apa, ya, kan. Kemudian, begitu selesai semua itu, tidak bisa dikerjakan. Kemudian, akhirnya, si kopalat saya itu, inisiatif untuk mengambil MEC. Kemudian, dia, teriak-teriak, MEDE, 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 MEDE. Oh, MEDE itu memberitahukan kepada... Ya, jadi, di dunia penerbangan itu ada yang namanya MEDE. MEDE itu adalah minta pertolongan. Oh, minta pertolongan. Minta pertolongan di bawah, karena... Itu ke Menara Pengawas, gitu, ke B? Ya, ya, ke Menara Pengawas, karena dia lupa bahwa semua, apa namanya, elektroniknya... Oh, tadi yang listrik tadi sudah mati semua, gitu ya, berarti... Sudah mati semua. Ini pun jadi tidak bisa juga, Kevin. Bisa-bisa. Kemudian, akhirnya, saya bilang ke kopalatnya, sebaiknya, apa namanya, Tidak usah MEDE-MEDE, karena... Ya, sudah, enggak ada yang bisa dengar juga. Enggak ada yang bisa dengar juga, ya. Setelah itu, kemudian, saya katakan, Udahlah, tolong mic-nya itu taruh. Kemudian, kami berdoa. Karena, apa ya? Ya, sudah, nanti lagi matilah. Akhirnya, saya berdoa, berdoa, setelah berdoa, kemudian, waktu itu, saya semetakbir. Setelah itu, sudah selesai berdoa, karena kita menghadapi Sakatatul Maut, ya. Betul, betul, betul. Terus, sudahlah, itu selesai, sudah berdoa. Kita konsentrasi lagi, itu. Dia sebagai... Itu dibutuhkan ketenangan, ya, Kevin. Tuh, ya. Karena saya bisa bayangkan, gitu, dengan dua mesin yang mati, terus dia bisa tidak tahu mau kemana, ya, kan, gitu, ya. Mungkin dengan doa tersebut, akhirnya jadi menguatkan Captain dan Co-Pilot-nya, ya, Kevin. Iya, iya, iya. Jadi, setelah berdoa itu, ya sudah. Kita sudah, kita sudah pasrahin, kan, ya. Udah, ya, siapa lagi kita minta pertolongan, kalau nggak sama Tuhan, ya. Itu tadi, begitu, sudah kelihatan di 8 ribu kaki itu, dia katakan, disini dekat Klaten, saya juga nggak tahu. Mungkin pikiran dia itu dekat Solo, mungkin ini. Tapi, ya, saya juga nggak lihat juga pelandasannya di Solo, ya. Setelah begitu keluar itu, saya bisa melihat sawah, saya bisa melihat sungai, segala macam. Kemudian, waktu itu, gini. Jadi, saya review ke belakang lagi, ya. Begitu mesinnya mati itu, tadi, di belakang, di cabin itu, kan, ada emergency light, ya. Emergency light yang di belakang cabin itu, karena, apa namanya, mesinnya mati, elektriknya mati, sekolah mati, kemudian dia nyala. Nah, di belakang kaget juga, dia. Jadi, si, dulu, nggak ada perser. Dulu ada cabin one. Perser itu maksudnya manager pramugari, gitu, ya? Betul, yang, apa namanya, bertanggung jawab di cabin. Dulu hanya cuma ada cabin one, cabin one sebagai, apa namanya, bertanggung jawab di cabin. Dan, waktu itu, apa namanya, kita minum cabin. Jadi, kan, di bulan Januari itu, memang, pas waktu itu, hujannya memang hampir merata, se-Indonesia. Dan, biasalah, penjemputan-penjemputan crew itu, pada terlambat. Jadi, sebetulnya, itu bukan schedule saya. Oh, gitu, ya? Iya, iya, iya. Jadi, saya sebetulnya, enggak, enggak, enggak kesana, karena. Jadi, karena banyak yang terlambat, crewnya juga terlambat, akhirnya dipindah-pindah schedule-nya, gitu, gitu. Oh, baik. Pindah-pindah. Hampir semua, saya, copilot sama cabin-nya juga. Itu bukan schedule-nya. Itu bukan schedule asli, gitu, ya? Bukan schedule asli, ya, iya. Jadi, semua berganti-berganti itu. Begitu, apa namanya, lampu di cabin itu nyala, kemudian cabin one-nya, ke depan. Nah, ke depan, begitu ke depan, karena, apa namanya, speaker ke cabin itu enggak bisa bunyi, karena elektriknya mati. Tadi semua, ya. Saya katakan gini, apa namanya, ke cabin one-nya bawa standby untuk emergency, karena mesinnya mati dua-duanya. Saya katakan gitu. Terus dia lari belakang, tolong, apa namanya, memberitahukan ke penumpang juga, sama kru-kru yang lainnya, gitu, ya? Betul, ya. Tolong di briefing belakang, karena kita sudah, apa namanya, sudah emergency. Nah, begitu, saya tunggu, kira-kira satu-dua menit, enggak ada lapor lagi dia. Apakah dia sudah siap atau belum? Ya, ya. Karena saya juga enggak bisa, apa, ke belakang, kita konsentrasi dua-duanya di situ, akhirnya, kita berdua teriak. Teriak, emergency. Dia di belakang, teriak juga, karena dia juga sudah enggak bisa ke depan. Dia teriak emergency juga, hanya saya bilang, ah, berarti sudah siap mereka. Ya, karena memang enggak ada alat komunikasi, biasanya karena kalau masih ada alat komunikasi, cari pilot bisa memberitahukan ke belakang, mungkin dari belakang juga bisa memberitahukan ke depan, ya? Ya, karena enggak ada itu, kemudian akhirnya dia jawab itu, berarti sudah siap dua-duanya. Oh, oke. Jadi dengan waktu yang sedemikian sempitnya, ya, gitu ya? Betul. Jadi dengan waktu yang tadi demikian sempit itu, ya harus sesegera mungkin menyiapkan semua prosedur, ya, gitu? Terus kemudian bagaimana? Begitu delapan ribu kaki itu, si pilotnya itu, dia melihat sawah waktu itu. Kemudian dia sarankan, kita ke sawah aja, saya bilang gini, kita enggak tahu nih, sawah di bawahnya ada apa nih. Kemungkinan, apa namanya, korban juga banyak, dan kita mati di situ. Dan waktu itu, pas sebetulnya saya yang terbang. Jadi kan kalau di kokpit itu kan, ada bagiannya ya, yang satu terbang, yang satu komunikasi, gitu ya. Oh, jadi antara kapten dan kopilot itu punya tugas masing-masing, gitu ya? Dan itu bergantian, boleh bergantian, ya? Jadi yang satu, jadi yang terbang, gitu, yang satu sebagai komunikasi, dia kopilot pun nanti juga bisa seperti itu. Jadi pas bulan saya yang terbang, kemudian kopilot yang komunikasi, dan begitu dia, apa namanya, dia, waktu itu kita koordinasi bagus banget kok. Jadi, sepertinya itu setelah kita berdoa, sudah, kita pasrah aja sudah, sudah, apapun yang terjadi kita lakukan. Dan, ternyata, kita dua-duanya ini, enggak ada rasa ini ya, rasa, apa ya, ya stress-stress ya, karena kita kan menjelang dia, betul ya, tapi, saya sih bisa bayangkan, kondisi seperti itu, membuat orang stress tinggi, tapi kan, apa namanya, sepertinya, contohnya aja, dia mengambil buku emergency, apa namanya, checklist tadi, checklist tadi itu, kan biasanya, jangan, jangan, jangankan mesin mati dua-duanya, yang masalah sedikit aja, kadang, karena stress kita, mau ada dia, ketemu ya, bisa gak ketemu-ketemu, nah ini, begitu dia buka langsung ketemu, wah, bener, bener-bener, apa namanya, karena, kalau saya lihat ini, banyak, petunjuk dari Allah ya, jadi, semua gampang, semua, ketemu udah, nah, begitu dia, katakan sawah, saya gak setuju, kemudian, saya lihatlah, itu ada sungai ya, nah, begitu ada sungai, kemudian, saya akan ambil ya, gimana kalau ke sungai itu, tapi, di dalam, dunia penerbangan, ini kan ada yang namanya, apa namanya, kalau dulu, chime ya, kalau sekarang kan, apa namanya itu, CRM itu ya, CRM ya, resource management ya, jadi kita harus, apa, saling, saling memberi, saling kasih masukkan, kemudian kita putuskan, nah, ini waktu itu, memang, beliau ini, sangat baik sekali, untuk, ngasih masukkan, nah, jadi saling, bekerja sama, berkoordinasi dengan baik ya, mungkin itu goal yang tadi, CRM tersebut, begitu dia, kasih masukkan, kemudian, saya kasih alasan, dia terima, yang tadi itu, dia katakan bahwa, kalau di sawah itu, alasannya gini-gini, dan kemungkinan yang, mati, korbannya lebih banyak, kemudian, saya arahkan ke sungai itu, Liona setuju, nah, kemudian, saya alasan bahwa, ke sungai itu, memang kita gak tahu, sungai itu, seberapa dalamnya, tapi, pertama kali, dia nyentuh sungai, pasti, impactnya gak begitu besar, kemungkinan, kita masih hidup, dan, kemungkinan, korbannya sedikit, karena memang berbeda, memang, setahu saya juga ada, memang ada pilihan, antara darat, ataupun, apa, water gitu ya, piring atau water ya, pernah dengar demikian ya, nah ini, mengambil water, dan kebetulan, waternya adalah sungai, berbeda kan, kalau water juga bisa juga, laut ya, kalau bisa, laut juga bisa ya, kalau ini, tadi ambil pilihannya adalah sungai, sungai, sudah, begitu, apa namanya, saat lihat sungai itu, kemudian, saya katakan ke, belionya, gimana kalau ke sungai, dengan alasan itu tadi, bahwa, sungai pertama, kali dia nyentuh air, kemungkinan, apa namanya, impactnya gak begitu besar, kemungkinan kita juga, ya, selamat lah, tidak ada arus seperti, kayak laut kan, arusnya juga bencang ya, dan sebetulnya kan, kalau di laut, itu kan, apa namanya, berlawanan dengan ombak ya, dan ini juga sungai, saya gak tahu, sungainya arah kemana, sungai kan bawahnya, yang penting di sungai aja, dan sungai apapun juga gak tahu, gak tahu, begitu dia makin dekat, makin dekat, ternyata di sungai itu, ada jembatan, tadi yang di atas kan, gak kelihatannya jembatan, saya pikir gini, yang mana udah pesan, sudah mati, ya tinggal ngikutin aja, apa namanya, sungai itu, dan ngikutin, kemudian, nanti, begitu, begitu, dia, sudah, kan kita, udah gak bisa terbang lagi kan, karena sudah mati, benar-benar tadi melayang tadi ya, begitu, apa namanya, sampai di sungai itu, ya selesai kan gitu, tapi begitu, tadinya, awalnya itu, saya mau masukin di bawah jembatan, oh, jadi di depannya itu, ketika khusus mendekat, baru ketahuan ada jembatan, gitu kan, ya ada jembatan, begitu sampai dekat itu, ternyata jembatannya banyak tiangnya, wah panik saya waktu itu, wah panik, akhirnya, wah mati ini sebelah, akhirnya, waktu itu, sekitar ada 3.000 kaki lah, akhirnya, si sungai itu, karena disini ada jembatan, kemudian, saya berbelok ke kiri, kemudian sejajar dengan sungai itu, saya anggap sungai itu sebagai landasan, karena pertama, dia, ya kalau kita menyusuri sungai itu kan selesai gitu ya, nah pertanyaannya adalah, kenapa saya muter itu, yang sampai sekarang juga saya nggak ngerti, seperti seakan-akan diarahkan gitu ya, begitu, ya begitu, dia istilah di penerpangan itu, masuk di downwind gitu ya, jadi sungai itu sejajar, seperti waktu misalnya, pada saat mungkin, orang berlatih di, flying school, mungkin tidak ada prosedur seperti itu ya, prosedur seperti orang memendarat gitu ya, masuk downwind gitu ya, betul, jadi dia sejajar, saya sejajarin sama sungai itu, kemudian, ini kan, makin lama, makin, makin, apa namanya, makin pendek ya, dan kan altitude-nya juga makin turun, makin turun ya, makin turun ya, tetapi, sekali lagi karena, si co-pilot saya itu, sebagai, apa namanya, komunikasi, dia monitor terus terbang saya, ini bagus saya bilang, ya, karena, semuanya udah nggak, apa, instrumennya udah mati semua ya, tinggal kira-kira saja, dan kita, masih punya, yang standby, pak, instrumen, standby instrumen, nah, setelah, dia belok sini, karena saya terlalu dekat waktu saya bikin sejajar dengan sungai itu, beloknya sini nih, terlalu rajem, jadi patah gitu ya, betul, nah, di dalam prosedur itu kan, tangguh tajem kan, karena, apa namanya, kopalannya monitor saya, dia bilang, ben, 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 ben itu, maksudnya itu, beloknya terlalu rajem, oh, beloknya berlebihan maksudnya, beloknya berlebihan, berlebihan, kalau, saya katakan sama dia, biarin saja, kalau nggak, kalau nggak kesel lebih ini, kita keluar dari itu, dari sungai itu, nggak bisa masuk target tadi, di sungai tersebut, ya, begitu, ya, apa namanya, berbelok sini, overbank gitu kan, terlalu steep gitu, terlalu, beloknya terlalu, tajem gitu, begitu sudah di, apa namanya, di final approach-nya itu, sudah, mau mendarat di sungai itu, ternyata ada jembatan satu lagi, oh, jadi setelah menghindar jembatan yang satu, muter, ketemu jembatan yang satu lagi, iya, dan saya harus di atas jembatan itu, iya, cuma bisa bayangkan, kita sudah tidak punya power lagi, dan, bagaimana bisa, kalau nggak, nata jembatan habis, akhirnya malah nabrak ya, nabrak jembatan itu, iya, begitu itu, akhirnya panik lagi saya, akhirnya begitu, sudah bisa di atas jembatan, kemudian, saya lendingkan di atas sekali itu, dan impact-nya, pesawat itu, tidak besar sebetulnya, dan, mungkin, apa namanya, yang terbang sama yang monitor, mungkin ada, bukan beda ya, ada, kesiapan, kesikapan, untuk menghadapi, apa namanya, emergency itu, mungkin berbeda ya, kalau saya sudah, sudah, sudah saya siapkan bahwa, ini jangan sampai nanti, apa namanya, setirnya ini, menghantam saya, maka pada saat dia, begitu, landing di, apa namanya, di sungai itu, karena, belakangnya, kena batu besar, nah batu besar, itulah yang menyebabkan, pesawat berhenti sendiri, jadi, apa, ya, numpruk gitu, ya, jadi, berakang, kena batu besar, kemudian, disitu, pas, kenanya itu, pas, di tempat duduknya, pramugari yang belakang, jadi, itu, eh, tempat duduknya itu, akhirnya, karena dia masih, perbedaan, apa namanya, perbedaan di, di pesawat, ini kan ada, tekanan gitu ya, tekanan ya, karena masih tertutup, akhirnya, begitu dia, kena batu, tempat duduknya, pramugari itu hilang, nah, langsung terpental keluar, terpental keluar, nah, waktu itu kan isunya, wah, itu, pramugari loncat, gimana mau loncat, pintunya, pintunya nggak kebuka, pintunya nggak kebuka, begitu dia, Pak Nama keluar, yang satu, jauh, yang satu, dekat ininya, apa namanya, pada saat dia kelempar, jadi dua-duanya itu, terlempar, betul, jadi tempat duduknya, karena tempat duduknya itu, kena batu, kemudian, dia, tempat duduknya hilang, ya, dua-duanya kelempar, yang satu, selamat, yang satu, tidak selamat, karena jauh ya, dan, keopalan saya, waktu itu, kayaknya dia, nggak siap untuk, apa namanya, pada saat dia, apa, landing di sungai itu, dan waktu itu, sudah begitu, apa namanya, landing sungai, kemudian saya dorong, jangan sampai kena saya, nah, dia terpentah, akhirnya dia kena nih, hidungnya kena, dan, cuma luka-luka di hidungnya aja, dia kena, apa, setirnya, ya, karena efek dari impact-nya itu ya, ya, betul, nah, dia, dia ke kanan sendiri, dia berhenti sendiri, dan, apa namanya, itu, ya itu tadi, bahwa, memang, kenapa sih kok saya disitu, pertanyaan itu, kenapa nggak ngikutin, kalau, secara logika, mesti sudah mati, ngikutin aja sungai itu, nanti ke sepanjang sungai itu, kenapa saya harus muter tadi itu, karena, ya ini, kalau saya bilang ini sudah, skenario dari oboh nih ya, ya, yang pertama ya, disitu, begitu, di tepi sungai itu, ada rumah, yang, hampir jadi, 90% berjadi, tapi belum ditepatin, itu buat evakuasi penumpang, oh, jadi dekat dengan masyarakat, gitu ya, dengan masyarakat, yang kedua, apa namanya, hanya satu-satunya, ada telepon, waktu itu kan, handphone belum begitu, inilah ya, belum begitu, apa namanya, terkena saya sekarang, yang ketiga, disitu ada, apa, kerajinan kecil, yang luar, meja, kursi, nah itu ada mobil yang, waktu itu, ada, standby mobil yang, yang apa namanya, yang gak, gak kepake, jadi begitu, ada yang, sebenarnya tempatnya terpencil juga gitu ya, terpencil juga, terpencil juga, jadi, pada saat, udah selesai, apa namanya, evakuasi, kemudian yang luka-luka, dibawa sama mobil itu, dan, lebih anehnya lagi, ini, si kopalit saya, selesai ini, tinggal di Bekasi, ada orang Bekasi, yang pulang kampung, di situ, di dalam pesawat, bukan, di kampung, di kampungnya, di kampung situ, nah, begitu dia turun, dia bilang, kini, ini Pak Hary ya, dia bilang gitu, Pak Hary, loh, kok kamu kenal, loh, saya kan tetangkan di Bekasi, karena waktu itu, masih tetangga, apa namanya, oh, pertolongan, mana-mana, jadi, kasih minum, kasih makan, gitu, di situ, ya, banyak ya, yang, yang apa, Bli fit or not ya, jadi, banyak sekali, apa namanya, keanehan-keanehan itu, ya, itu mungkin doa yang dihijabah sama Allah, gitu ya, mungkin satu lagi, ini, jadi, waktu itu kan, ya, banyak mistik-mistik ya, dia bilang, wah, ini, karena hari ini, hari, hari itu, hari, waktu itu hari Kamis, nggak salah ya, hari Kamis, hari Rabu, Pak, oh, coba kalau ini, wah, banyaklah mistiknya, kembang, cerita, seperti itu, betul, di situ ada gedung, tidak, tidak, ternyata begini, sungai itu tuh, dan saya diceritain sendiri, ini sungai Bungawan Solo, sungai Bungawan Solo, anak-anak sungai Bungawan Solo, anak sungai Bungawan Solo, jadi, pada saat, apa namanya, pasukan kata, mencari flight data recorder itu, dia nyelem, dia nyelem itu, ternyata, sungainya begini, jadi, ini dalam, ini datar, ini dalam, oh, ini berarti yang ada tadi, batu itu ya, di situ, jadi, benar-benar di atas batu, benar-benar di atas batu, jadi, kalau saya, lening di sini, mungkin, masuk ke dalam, lewat itu juga, jadi, cuman, dalamnya itu, cuman segini kok, sungainya itu, begitu, sudah selesai, apa namanya, mendarat itu, benar-benar pada takut, mau keluar, karena apa, juga mau loncat dalam, ya, itu tadi, begitu, sudah selesai, kemudian, apa namanya, sudah, dan bagus sekali, awak cabin itu, melakukan, persiapan untuk, emergensinya, bagus sekali, jadi, dia sesuai dengan, training-training yang dia berikan, di itu ya, wah, semuanya, well, prepare lah, sudah prepare, jadi, penumpang, cepat bisa keluar, jadi bisa mengarahkan, buat evakuasi tersebut ya, itu, bagaimana, saya mau tahu, bagaimana perasaan captain, pada saat, benar-benar begitu, mendarat, atau touch pesawat itu, kan pasti akan ada perasaan, mengapain nih, itu gimana, jadi, sempat, terdiem, ataukah, bengung, atau gimana, jadi, kan gini, begitu, apa namanya, sudah, sudah landing, sudah di tepi sungai itu, kemudian, copilot saya itu, ya, biasa lah, dia buka jendela, buka jendela, saya buka jendela, karena kita, tidak tahu juga, ini dalamnya seberapa, kemudian, kita lihat-lihatan, dia mau keluar, oh yang mana, dia mau keluar lewat jendela, dia lihat, saya lihat dia, dia lihat saya, itu sudah air juga ya, sudah air juga, kiri kanan ya, jadi, tadinya, mau pengen keluar dari jendela, karena, apa namanya, kita juga enggak tahu ya, dalamnya seberapa, akhirnya, begitu, dia lihat saya, saya lihat dia, dia bingung juga, saya bingung juga, terus, akhirnya, kita keluar lewat, pintu, copit itu, nah, di arah belakang, betul, pintu copit ini, ternyata, dia sudah, apa namiring, jadi, akhirnya, tidak bisa dibuka, kita buka, oh mungkin patah, berarti, enggak, karena mungkin, apa ya, karena impact tadi itu ya, karena impact yang tadi, di bawah tadi itu ya, betul, jadi, agak susah juga, dibuka akhirnya, kita berdua, ngedobrak pintu itu, kemudian, kita bantu, yang pada evakuasi, begitu, sudah, ini, ya, saya sebagai penanggung jawab, di pesawat itu, saya harus, cek semuanya, 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 kan kapten itu, yang terakhir turun ya, dari pesawat kalau terjadi evakuasi, betul, itu merupakan tanggung jawab kapten ya, betul, ya, saya cek belakang, enggak ada yang ketinggal, kemudian di depan, dan waktu itu, kumpulan saya, bantuin untuk evakuasi, sementara saya, masih di dalam, untuk cek, penumpang itu, apakah masih ada di dalam, atau enggak, dan itu air sudah masuk ke dalam, sedikit-sedikit, hanya sedikit, sedikit, masih ini, sedikit lah, dan waktu itu, ini, apa namanya, saya masih, ada pramugari satu, saya berpikir, waduh, ini sudah mati semua ya, saya komunikasi pakai apa nih, radio sudah mati, oh, saya pakai handphone waktu itu, di pramugari ya, saya pakai handphone kan, akhirnya, saya ke kopi lagi, saya ambil handphone, kemudian, begitu saya nyalain, gemeter tangan saya, dia juga, saya juga lupa, namanya pramugari itu, saya pakai, sudah stress, cahu luah, enggak tahu, oh jadi yang, karena minimum cabin tadi, minimum pramugari tadi, cuma 3 orang pramugari, yang 2 sudah terlempar, betul, tinggal 2, oh tinggal 2, berempat ya, oh berempat ya, jadi minimum itu 4 orang, yang 2 terlempar, jadi tinggal 2, 1 membantu di depan, yang 1 masih tadi di dalam juga ya, jadi kita tinggal berdua, kemudian, dia, apa, dia mau telepon, juga bingung dia telepon, siapa, saya juga, tanya, apa, nama dia, saya akan jadi lupa saya, jadi begitu kita berdua ini, pegang handphone, mau telepon kemana, bingung kan, dan kebetulan waktu itu, saya telepon ke, ke cruise cab, saya telepon, bisa ketemu cruise cab, begitu saya telepon ke cruise cab, pas kebetulan itu, chief saya itu di cruise cab, jadi saya bisa telepon, begitu saya telepon, mungkin beliau juga kaget juga, terima kasih, saya, saya bilang gini, saya emergency, kamu pusianku di mana, loh, saya udah di sungai, sungai mana, akhirnya, begitu, apa namanya, saya kan, belum tahu, ini pusisi, saya keluar, apa namanya, saya di, di, di depan pintu, kok pintu, saya kanya, menuduk situ, kira-kira, kita ini berada, ininya di mana sih, di sana apa, kemudian, dari suruh berapa kilo, akhirnya, saya kasih tahu, ke, apa namanya, ke, chief itu, bahwa, saya, apa namanya, di, posisinya, posisinya, disini, jadi akhirnya, Captain, nelfon ke chief, gitu, jadi, pada saat, begitu, saya ketemu, nomor telepon, nomor OJ, OJ, pas mulai ada chief, jadi, chiefnya yang terima, kemudian, chiefnya instruksikan, ke bagian, apa namanya, di Jogja, untuk mencari saya, waktu itu, karena, saya kasih tahu, sudah tahu posisi, ya, posisi saya, mungkin di sana juga, lagi sibuk-sibuk, ya, karena pasti, sudah dapat, pemberitahuan, pesawat dalam kondisi, berbahaya, gitu, ya, jadi, kenapa bisa cepat, karena itu tadi, saat telpon Jakarta, Jakarta, menentir pun Jogja, Jogja mencari saya, posisinya itu, dan, timsarnya langsung, betul, dan, pada saat, kontrolnya di Jogja, itu kan, dia melihat, redarnya itu hilang, jadi, kalau pesawat, apa namanya, tidak terdeteksi, itu hilang, dia, ya, mestinya ada di radar, tapi ini kok, nggak ada di radar, gitu ya, itu hilang, nah, waktu, begitu, saya kasih tahu, akhirnya, ada pertolongan, dari, apa namanya, orang Garudaik, di Jogja, untuk menuju ke, Solo itu tadi, oh, jadi setelah itu, akhirnya semua dibawa, ke Jogja, gitu ya, ya, jadi begitu, udah evakuasi, sudah selesai, kemudian, saya masih, di pesawat, saya di, di telpon, chief, saya suruh keluar, saya bilang gini, saya harus tanggung jawab dulu nih, nanti, apa namanya, saya cek dulu semua, udah kamu keluar aja, karena, kan gak tahu nanti, saat, apa, akhirnya tahu tuh, dari atas, kencengat kamu bisa, itu, gak saya tunggu, apa namanya, petugas dari, Jogja, saya bilang, begitu, petugas Jogja, dari Jogja datang, kemudian baru turun, saya, ya, semacam serah terima, pesawatnya juga, dalam kondisi siapa yang menjaga, ya, betul, betul, wah, itu benar-benar, kejadian yang, ya, kalau boleh dibilang, mencekam, bahwa, kekuasaan, yang maha, yang pencipta ini, yang lebih mengarahkan, Captain untuk melakukan itu semua, seperti ada yang mengarahkan, gitu, ya, 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 ya,